Hai teman-teman selamat datang di channel MGB Garden sudah lama banget ya kita nggak ketemu Alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi mohon maaf karena saya lama nggak upload ya karena beberapa minggu kemarin kami sekeluarga sedang isoman Kaudarullah diberi cobaan sakit ya kita akan semuanya kena covid jadi lebih fokus ke kesehatan dan juga ke keluarga dulu nah sekarang udah negatif semua Alhamdulillah dan sekarang saatnya untuk berkebun nah karena baru aja sembuh saya berkebunnya enggak yang berat-berat dulu ya teman-teman yang ringan-ringan dulu ada kompos di belakang kita ini udah sekitar 6 bulan kalau nggak salah ya dari sejak saya datang sekarang saya mau bongkar sedikit semoga udah jadi dan bisa kita panen dan bisa kita gunakan yuk ikutin terus videonya Oh ya teman-teman saya ada gadget berkebun baru nih ini adalah saringan untuk menyaring kompos ya teman-teman nanti komposnya akan kita saring pakai ini jadi kita pisahkan yang sudah jadi dan yang belum jadi ini bikin sendiri dibikinin oleh ayah saya lihat sederhana sekali pokoknya ram kawat ram dan juga kayu gitu aja bisa kita juga pakai Parallon atau pakai apapun intinya bisa menyaring oke saya mau pakai sarung tangan dulu mohon maaf tempatnya agak sempit ya jadi tidak bisa leluasa mengambil gambar ini komposnya ada kantongnya di bawah maksudnya seperti ini keunggulannya lebih mudah untuk dipanen langsung aja kita buka bismillah dua lihat teman-teman cantik sekali ini terlihat tidak ada yang belum jadi semuanya udah jadi oh lihat ada siapa ini ada beberapa cacing yang menghidup oh ada rafia yang nggak sengaja masuk kita saring aja ini tuh rok dulu ya teman-teman yang biasa buat hidroponik nggak hancur cangkang telur juga tidak hancur teman-teman lihat teman-teman ini adalah kulit manggis memang nih terus keras ya kulit manggis lebih baik di potong-potong nah yang belum hancur seperti ini akan saya masukkan kembali ya saya taruh di atas ya biar terdekomposisi nah ini teman-teman hasilnya lihat gemburu sekali wah udah mau aja subur sekali gemburu sekali sekarang saya mau campur dengan sekam dan akan saya pakai untuk nanan tapi sebelumnya kita akan cari yang ditangam dulu nah teman-teman sekarang saya mau sedikit garden tour ini keadaan rak susun saya seperti ini tanaman-tanamannya banyak yang masih tumbuh subur tapi banyak juga yang tidak berhasil ya kemarin seperti ini kondisinya ya dalam berkebun hal seperti ini wajar ya lihat ini ada cantik banget purple basil tapi dia jadinya totol-totol kayak gini cantik banget ini ada tanaman merigold yang ditanam dari benih juga kel dan pembenihan-pembenihan lain ada chamomile seledri dan juga kel-kel juga ini ada thyme ini ada bayam brazil yang di bawah masih ini tanaman-tanaman sayur ini ada tanaman kedondong yang siap untuk dilalap ya next video saya mau bikin lalapan-lalapan versi 2 lalapan-lalapan edisi yang kedua teman-teman tulis di kolom komentar kira-kira mau nggak saya bikin lalapan-lalapan unik part kedua ini dia terus ini daun pepaya manadu atau daun geddi ada fitnamin terus disini ada seledri yang tumbuh yang gembira bersama ketumbar ketumbarnya udah tua teman-teman nih lihat wow udah bisa dipanen saya mau cabut karena memang ketumbar itu tanaman annual atau semusim ini teman-teman lihat akarnya udah mati seperti ini hasilnya tidak banyak teman-teman tapi lumayan alhamdulillah ini bisa ditanam lagi ya kalau mau banyak atau bisa langsung kita masak rantingnya seperti ini teman-teman sisanya bisa kita masukkan ke dalam komposter ya nanti aja saya masukkan nah sekarang lanjut garden tour ke daerah sini teman-teman ini ada tanaman kenicir yang bunganya warna ungu tuh lihat beberapa udah ini ya udah layu udah jadi benih ya ini kenicir yang enak banget untuk dilalap ya lalu ada tanaman mim favorit saya dan juga ada bunga telang di bawahnya ada lavender yang juga ada bibit-bibit kecil kal juga ada pegagan juga ada pandan ke sisi yang sini ada rak gantung isinya tanaman hias semua tuh cuman segini aja tidak banyak di teras juga ada rak tanaman hias ini yang gak bisa kehujanan dan tanaman hiasnya ini yang saya ceritakan di bawah AC Alhamdulillah tumbuh dengan baik ini yang baru saya propagasi baru saya cacah-cacah juga ada tanaman-tanaman sukulen yang cantik-cantik ini habis kehujanan kemarin niatnya mau berjemur malah kehujanan dan semoga gak ada yang busuk ya kemarin ada beberapa yang busuk tapi ada beberapa yang happy juga ini ada yang lagi ngetrend saat ini lithop wishlist saya udah dari jaman dulu banget ketika saya awal-awal berkebun tuh suka banget sama kaktus dan sangat menginginkan lithop ini dan baru kesampaian saat ini Alhamdulillah kemudian balik lagi ke depan di pagar saya gantungin ini ada ada pegagan air ada dazzling blue kale ada mint dan juga slide drift basil ini yang baru ditabur ada kale wet ration kale waktunya mindah tanam juga ada ini dazzling blue kale ada brokoli yang dikanam anak saya dari sekolah ini tugas sekolah kemudian di depan disini ada merry goat kesayangan saya entah kenapa disini berbunganya tidak selebat ketika di Melbourne dan postur tanamannya juga lebih tinggi daripada yang di Melbourne padahal ini jenis yang sama ini dari stack ya teman-teman cantik sekali terus disebelahnya ada cabai unik fai pangkin atau habanero ya teman-teman gak ada tagnya saya lupa ini siap untuk dipetik nah ini kan namanya kuning karena virus atau kekurangan suatu zat hara atau kelebihan air kan disini hujan terus ya tak apa kemudian ada juga cabai unik disini red bitter busuk kenal alat buah ini bisa nih kita ambil kemudian disisi sini ada rewan daru nah ini gak produktif rencananya mau saya remove aja karena lahannya cuma dikit ada kenikir lokal cabai nah ini juga eh tai pangkin teman-teman busuk yang sekali teman ini yang sehat harusnya memang semua dibungkus seperti ini ya teman-teman biar aman lalu di sekitar sini ada tanaman-tanaman rimpang teman-teman ada kunyit kemudian disini ada kecombrang ada lempuyang ada jahe juga ada kunci temukunci terus ada banyak banget kenikir atau kosmos yang tumbuh liar karena dulu kan ada mother plant disini terus terus benih-benihnya seperti ini berjatuhan dan dia tumbuh nah ini yang akan kita tanam hari ini teman-teman kenikir siapkan sekopnya lalu pelan-pelan kita ambil kenikirnya seperti ini kita taruh di tempatnya jadi sekopnya itu kalau bisa mengenai bawah ya teman-teman jangan sampai akarnya itu putus terlalu banyak terus ini ada zinia yang tumbuh di sela-sela jalan sela-sela aspal akan saya selamatkan nah ini teman-teman sekam entah dicampur sama kompos kemudian kita campur ini saya gak pakai takaran ya teman-teman kira-kira aja sekamnya satu komposnya dua kayak gitu langsung aja kita tanam kenikir yang sudah tadi kita cabut dari depan seperti ini tadaaa jangan lupa zinianya juga dan saya juga akan menyiapkan untuk menanam benih ya teman-teman terus disini ada tanaman basil teman-teman yang sudah menua dan menghasilkan benih seperti ini bisa langsung kita panen lalu kita taburkan ke media yang sudah kita buat tadi ya teman-teman seperti ini taburkan secara merata dan kebetulan saya ada air cucian beras ini langsung aja kita siram jangan pakai air cucian beras yang terlalu kental ya yang terlalu keruh jadi agak bening aja seperti ini biar tanamannya tidak terbakar teman-teman siram semuanya hingga merata nah setelah berkebun seharian enaknya kita mau bikin yang seger-seger aja dari kebun ini kebetulan bunga telangnya sedang banyak ya teman-teman sedang muncul bunganya subur kita akan petik beberapa bunga telang itu bunga yang bisa dikonsumsi ya dan unik wajib banget ada di kebun kalau menurut saya selain bunga telang ada daun mint ini adalah salah satu favorit saya ya teman-teman ini adalah jenis yang sweet mint atau ada juga yang mengatakan ini strong mint jadi ya terserah teman-teman mau menyebutnya apa tapi jenis yang seperti ini nah beberapa pucuk sudah cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah lelah berkebun kemudian minum yang hangat dan segar seperti ini enak banget rasanya teman-teman dicoba ya di rumah nah teman-teman itu dia aktivitas berkebun saya hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang semangat berkebun di rumah atau baru mau mulai berkebun dan terima kasih sudah mengikuti video saya sampai jumpa di video-video selanjutnya bye bye bye